. Baru-baru ini, polisi telah menangkap buruan yang tegaruda paksa dan juga membunuh bocah perempuan berusia 13 tahun di Minahasa, Sulawesi Utara. Korban pembunuhan tak lain merupakan anak dari kekasih pelaku, sedangkan terungkapnya kasus ini berawal dari penemuan kerangka manusia di perkebunan desa Koha Induk, Minahasa. Sebelumnya, polisi mendapat informasi bahwa ada bocah perempuan dikabarkan hilang bersamaan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami ibunya atau kekasih pelaku. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui awalnya cekcok dan terjadi penganiayaan ibu korban, kemudian ia mengetahui bila kekasihnya tersebut melaporkannya ke polisi, lantas pelaku membawa anak dari kekasihnya ke sebuah perkebunan dan pelaku memperkosa korban dua kali lalu memukul kepalanya. Seusai diruda paksa, korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan akan melaporkan perbuatan pelaku kepada kakak dan ibunya. Lantas pelaku marah dan menebas leher korban sebanyak tiga kali, hingga tewas, lalu meninggalkan mayat di perkebunan. Akhirnya, mayat inilah yang ditemukan warga dalam kondisi sudah menjadi kerangka, dan dari temuan kerangka tersebut polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Diketahui pelaku juga merupakan residivis kasus pembunuhan, dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.